Pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Berita TV-Mu. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi gelar acara seminar nasional dengan tema pengelolaan sumber daya alam yang profesional untuk memajukan bangsa. Acara ini digelar di Geraha Hartika, Bekasi, Sabtu lalu. Seminar nasional dengan tema pemanfaatan sumber daya alam yang profesional untuk mewujudkan kemakmuran bangsa dalam perspektif kepemilikan dan penguasaan lahan serta pertahanan negara ini diadakan bertujuan untuk menggali wawasan mahasiswa. Acara ini menghadirkan berbagai narasumber yakni Marissa Haq, Anwar Abbas, selaku Sekjen MUI sekaligus Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga Stam Khusus Menteri Pertahanan Republik Indonesia bidang pertahanan. Ahmad Jainuddin, selaku Rektor IBM menjelaskan di kota Bekasi, Jawa Barat, masih kurang dalam pemanfaatan pemenahan jalanan transportasi yang berada di wilayah Kalimalang, Bekasi. Untuk itulah, Jainuddin termotivasi untuk mengambil tema tersebut pada Seminar Nasional kali ini agar mampu memberikan gambaran tentang penguasaan lahan dan pertahanan negara. Dalam pengambilan tema ini, pertama untuk memberi masukan kepada khususnya pemerintahan kota Bekasi dan kebupaten Bekasi untuk mengambil inisiatif dan membuat kebijakan terhadap pengelolaan tata ruang yang ada. Karena kota Bekasi ini adalah kota yang berkembang sebagai kota pemukiman dan tempat industri ke depannya. Itu yang perlu diatur dengan baik. Kedepan, mungkin 5-10 tahun ke depan, kita tidak bisa bergerak lagi. Karena pertumbuhan industri dan pertumbuhan penduduk di Bekasi sangat luar biasa, maka fasilitas umum seperti sarana jalan dan lain-lain itu belum terkondisikan dengan baik. Kalau tidak dikondisikan sekarang, nanti kotanya sudah maju duluan, fasilitas umum tidak memadai, maka akan terjadi keruotan. Mungkin akan terjadi ranah sosial yang tidak diinginkan. Rosalia Susciati memberitakan dari Bekasi, Jawa Barat.